selamat menikmati disini cara settingnya menggunakan via remote untuk yang pertama ini remote nya untuk yang pertama cara mengganti jam utama silahkan tekan menu disitu tertera tulisan set clock set clock lalu arahkan arahkan remote dan lalu geser ke panan disini untuk saya jamnya untuk menambah angka dan mengurangi tekan panah atas dan bawah untuk untuk set menitnya geser ke kanan untuk merubah menit merubah tanggal merubah bulan merubah tahun hari dan mode ini bisa mode 12 dan mode 24 untuk kembali ke jam utama teman teman silahkan klik oke jadi ambil jam awal untuk cara setting koma nya gampang banget teman teman silahkan pencet tombol bagian menu bagian atas nah disini set off terus teman teman silahkan pencet panah yang kanan nah ini koma untuk menitnya ini untuk yang satu ini nah ini untuk set ikomah subuh untuk menambahnya arak pencet panah atas dan bawah untuk menggeser ke subuh juhur teman teman bisa pencet arah panah ke kanan ini dia ekomah satu ekomah dua nah ini nah klik bisa nah bisa nah ini masing-masing bisa di set ekomah ya untuk kalau sudah teman teman silahkan klik oke untuk tampilan awal lagi nah apabila teman teman pada waktu jadwal sholatnya atau imsaknya kurang beberapa menit teman teman bisa mengaturnya yaitu teman teman klik menu cor langsung lagi kodenya 23 23 lalu klik oke kodenya 23 66 nah disini tampil saat tulisan menu teman teman klik atau pencet angka 4 nah disini udah terang untuk menambah dan mengurangi angka panah atas dan bawah ya jadi imsaknya bisa diatur untuk menggeser ke subuh silahkan arahkan pencet tombol panah bagian panan dia tandanya detikannya ada detikan di tengahnya nyawa nah ini asar maghrib untuk menambahnya untuk nambah lagi ke isa iser nah dia ada detikan tandanya kalau sudah teman teman klik oke oke dua kali nah jadi itu cara setting jatuh sholat dari produsi dari endilet teman teman bisa memesennya di endilet.com atau langsung aja kontak lehanya jadi jatuh sholat ini otomatis setting sekali oke terima kasih oke oke